Jam-jam segini emang waktunya buat sarapan Fems, buat yang lagi santap sarapan selamat nikmati deh. Bagi yang gak sempat sarapan, tempat ini bisa jadi referensi untuk makan siang nanti. Lokasinya gak jauh dari pantai Sanur, kota dan pasar Bali. Shop ikan inilah Fems yang jadi menu unggulan. Sebenarnya simple banget sih menunya, tapi cita rasa yang istimewa bikin pelanggan jadi ketagihan. Dalam satu mangkok, potongan besar ikan baramundi nyatu banget dengan kuah asam pedas. Berisi buah nanas, okra hijau dan sayuran di dalamnya. Untuk buat shop ikan baramundi kuah asam pedas, kita racik dulu bumbunya. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga cabai merah besar menjadi bumbu dasar yang harus dihaluskan. Biar praktis, kita pakai blender aja Fems. Tambahkan sedikit air, lalu giling hingga halus. Dari bumbu halus inilah, warna merah kuah asam pedas berasal. Tinggal rebus aja deh bumbu halusnya. Sambil nunggu air panas, siapkan belimbing uluh. Cukup potong dua bagian, sertakan juga irisan buah nanas. Langsung aja deh, cemplungin ke dalam panci. Kalau sayuran yang mirip cabai hijau ini, namanya okra atau bendi. Karena bentuknya mirip jadi jemari wanita, orang barat menjulukinya dengan ladies fingers. Hihihi, ada-ada aja ya. Cemplungin okra bersama potongan buah tomat, Fems. Sebagai penyempurna rasa, tambahkan garam dan gula. Kalau kuah udah mendidih, Fems, waktunya ikan baramundi masuk ke panci. Untuk ikan ukuran medium, harga sop ikan baramundi cuma Rp65.000, Fems. Masih terjangkau dan sepadan dengan kelezatannya. Buat yang gak doyan pedas, tenang, sop ikan baramundi kuah garang asam bisa jadi solusinya. Kuahnya bening dengan level pedas dan keasaman yang lebih netral. Kelembutan daging ikan baramundi gak perlu diragukan lagi. Begitu masuk ke dalam mulut, cinta rasanya penuh sensasi. Karakteristik rasa kuahnya kuat banget, Fems. Rasa asamnya didapat dari asam jawa, belimbing wuluh, dan buah nanas. Tambahan okra hijau di dalamnya bikin menambah renyah dan segar. Sub indo by broth3rmax